Gorengan, jajanan ringan yang banyak disukai masyarakat, banyak dijual di berbagai tempat, mulai dari pedagang kaki lima di pinggir jalan hingga di mal. Di kawasan Rumah Sakit Pancaran Kasimanado, terdapat pedagang kuliner gorengan kaki lima yang sudah 12 tahun berjualan dan tetap menjaga kualitas rasa gorengannya. Ya memang awal mulanya memang tahun 2005 itu, itu ide sebenarnya dari teman, itu ide sebenarnya dari teman. Ide dari teman, terus kemudian saya terapkan, saya wujudkan sendiri. Tahun 2005 saya mulai, itu pun pakai kompor hop, dua, dua biji kompor hop. Kemudian saya mencoba, 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 anak saya saya suruh jualan keliling, masih SD SD mereka-mereka itu. Terus sampai berkembang, setiap tahun perkembangannya bagus, konsumen semakin banyak, orang pasaran lewat handphone juga banyak. Akhirnya, akhirnya saya suruh berhenti keliling, itu waktu itu dua, tiga tahun kemudian saya suruh berhenti keliling. Mereka datang sendiri, gitu. Dari antisi, dari semua instansi, dari semua bank, dari, pokoknya anggota Polri, TNI, itu semua datang ke sini sendiri sekarang. Dari hasil usaha gorengan ini, selama kurang lebih 12 tahun, Sunario bisa membeli rumah, menyekolahkan anak, hingga membantu anak-anak piatim piatu. Sekarang ya bersyukur lah, 4 sampai 4,5. Per bulan, per hari, per hari. Itu kalau jarangnya di sini jam-jam berapa, Pak, biasanya? Sore habis. Abis jam 3, itu orang nantrenya luar biasa, memang. Abis jam 3, itu sampai jam 6. Kita jam setengah 8 sudah tutup. Oh, setengah 8. Gorengan yang dijual bermacam-macam. Ada pukang goreng, tahu isi cekalang, bakwan jagung, tempe goreng, dan masih banyak lagi. Pisang goreng, pisang goreng, kaisi, bawang. Sering dia makan di sini? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. JP harga menurut teman-teman bagaimana? Murah lah, boleh. Jangan. JP rasa ada pisang, hampir-hampir tahu bagaimana senap sekali. Senap sekali kan mau minum. Ya? Senap sekali. Senap sekali. Yang menjadi gorengan favorit yaitu tahu isi cekalang. Karena menggunakan ikan cekalang segar yang membuat berbeda dari tempat jualan yang lain. Harganya dikategorikan murah. Dengan uang Rp 5.000, pembeli bisa mendapatkan tiga macam gorengan. Ya, misalnya saya berada di tempat yang menjual berbagai macam gorengan. Salah satunya itu dengan tahu isi. Tahu isi di tempat ini berbeda dengan kuala yang lain. Berbedanya itu karena di dalam tahu isi ini, ikan hanya terdapat sayur-sayuran. Lain kan ada satu macam ikan. Ikan itu ikan cekalang merupakan hati dari teman cekalang. Saya sangat cekalang. Terima kasih telah menonton. Jadi, tahu isi ini berbeda dengan tahu isi tempat yang lain. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.